Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue, Apang65 di channel Youtube Yes, hari ini adalah tanggal 29 Desember 2018 2 hari menjelang pergantian tahun Waktu dimana lo bisa ngumpulin semua resolusi-resolusi harapan Dan juga cita-cita yang harus lo uber di tahun 2019 Di episode kali ini, Johnny ingin bercerita tentang perjalanan karir Apang65 di Youtube Setelah kerennya itu kalidoskop gitu ya Jadi gue pengen ceritain ke temen-temen semua perjalanan karir Apang65 di Youtube Mulai dari episode 1 sampai episode ke-44 Jadi gue tuh pertama kali bikin video itu tanggal 27 Desember 2017 sebenarnya Akhir tahun-tahun lalu Sebagai orang yang udah terjun di industri fotografi dan juga videografi Hampir lebih dari 10 tahun Gue tuh berpikir gitu Kenapa gue gak bikin Youtube gitu Kalau gue bikin Youtube dari dulu itu udah banyak banget Gak ada kata terlambat ya kan Lebih baik telat daripada gak sama sekali Akhirnya gue putuskan gue buat channel Youtube itu pada awal 2018 Alasan kedua gue untuk bikin Motovlog Apang65 itu adalah hobi gue yang suka banget Ganti-ganti motor tua dan juga mobil tua Sayangnya istrinya istri tua Satu aja repot Johnny Semoga istri gue gak liat video ini Video pertama gue itu menceritakan tentang sebuah motor yang ingin gue jual Saat itu gue berpikir cara paling efektif untuk jual motor selain foto adalah video Dan wadah paling mantap saat ini adalah Youtube Dimana gue bisa pasang iklan motor gue supaya bisa laku Dan terbukti motor Harley Sportster gue itu laku lewat Youtube Mantul Johnny mantul 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 Dan hingga sekarang 29 Desember 2018 Video gue ini sudah berjumlah lebih dari 44 44 itu vlog atau motovlog Sisanya ya karya-karya gue yang lain ya Seperti video clip dan lain sebagainya Dan dari 44 episode yang ada di vlog Apang65 ini Menceritakan tentang otomotif Ya mungkin komposisinya itu 80% bicara tentang motor 10% bicara tentang mobil 10% bicara tentang prostitusi 44 episode dibagi 12 sama dengan 2 episode tiap bulan Apakah itu mantap? Atau itu harus dibuat lebih mantap? Kita mulai di periode Desember 2017 ya Awal karir gue bermain Youtube Itu episode 1 sampai episode 9 Itu rata-rata gue itu masih membicarakan pengalaman pribadi gue Dengan motor-motor gue Akhirnya video itu mendapatkan respon yang cukup positif Dan ternyata gue juga menemukan sebuah kesenangan gitu ya Dalam menghibur teman-teman semua Jadi gue teruskan lah Youtube gue ini Kalau teman-teman lihat episode 1 sampai 9 Itu karakter vlognya itu sebenarnya udah mulai kebentuk Karena ya gue begini sih orangnya Jadi gue apa adanya aja gitu ya Kalau di episode 1 sampai 9 tuh durasi videonya masih lama-lama gitu ya Masih 7 menit, 8 menit, 9 menit Kadang ada yang 10 menit Which is target gue itu adalah Gue gak pengen bikin video yang lama-lama Gue cuma pengen bikin maksimal banget 5 menit 5 menit tuh gedosa buat gue sebenarnya Kalau teman-teman perhatiin episode 1 sampai 9 Itu gue bicaranya masih pelan-pelan Jadi kayak gini ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue 865 di channel Youtube Jadi hari ini gue mau Tau gak kenapa begitu? Karena gue malu Gue ini kan pekerjaan gue sebagai director fotografi atau kameramen gitu ya Biasanya gue tuh ngecengin orang di belakang kamera Gue tuh biasanya cuma ngeker orang di kamera Tiba-tiba sekarang gue harus ada di depan kamera Itu merupakan sebuah hal yang sangat sulit Johnny Ternyata ya Jadi orang yang ada di depan kamera itu ternyata gak gampang Lebih enak dibalik kamera bisa ngata-ngatain yang ada di kamera Hari ini video yang akan kita buat bertemakan Tiba-tiba bannya copot Pasti ada sopir sinting yang membiarkan bannya nyelonong sendiri Lu harus kempesin bannya Ini helm ternyaman yang gue pake sekarang ini Kulitnya oke banget Bagus nih kulitnya nih Kulit orang-orang sunat kali digabungin Terus dibikin helm ini makan helm ini agak bau Jadi gue sebut namanya Sini sama ya Tiga miliar, empat miliar Eh ada orang Motor yang sudah menemani hidup buah sendiri Selama tiga tahun ini akhirnya laku Itu yang membuat gue sedih Ketika motor itu jarang dipake Membuat kita sangat ingin memake Motor ini hanya bikin capek Berikutnya kita masuk ke fase bulan yang sangat romantis Yaitu bulan Februari Kenapa bulan Februari dibilang romantis? I don't know Nah di bulan Februari itu gue kebetulan ganti motor Dan di bulan Februari itu episode 9 sampai 16 kalau gak salah Itu didominasi oleh motor-motor Oella Enfield Di episode 9 sampai 16 tuh Karakter gue sudah mulai mantap gitu ya Jadi ciri-ciri dari vlog Apang 65 tuh udah mulai konsisten gitu Mulai dari openingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang 65 di channel Youtube Sampai juga endingnya Gas John Gas John Itu sudah mulai konsisten Mulai sejak episode 9 Walaupun gak juga Kadang lupa Cuman di episode 9 ini gue udah mulai nemu feelnya Oh ternyata gini Jadi Youtuber ya gas Ternyata gini Ngomong depan kamera gitu loh Dan akhirnya gue udah mulai coek kayak Cuplikan-cuplikan yang bisa Johnny-Johnny saksikan bersama Kita gas John Akan menuju sebuah daerah di Indonesia Yang namanya kebule-bulean Nama daerah tersebut adalah Light Earth Yang artinya Sukabumi Tapi sebelum gue jalan ke daerah-daerah yang aneh di profesi Banten Saya salah jalan Kenapa bro Kenapa yang tak nyerah Johnny Hubungan kami naik turun layaknya trotel gas yang diputar Kami berbeda Seperti pilihan roda 2 yang menemani kami untuk menjemput rezeki Bagaimana cara meninginkannya Entah lah Halo Hei 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 goblok lo Besok nanya Berikutnya kita masuk ke fase episode 17 sampai 23 di bulan Maret Gue coba berinovasi dengan membuat sebuah program lain Dari yang biasanya ngebahas motor Karena gue juga suka mobil gitu Gue ganti mobil Kenapa gak gue bikin program-program yang upas mobil yang gue jual gitu Akhirnya gue bikin lah program yang namanya tipik pake jual Itulah awal pertama gue jual barang di Youtube Dan responnya juga ternyata Bagis Bagus Insya Allah ya Insya Allah ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Saksikan Johnny Dan gue mulai juga Mulai nge-review motor-motor orang gitu Karena mungkin dari episode sampai 17 Itu orang udah mulai notice ya Papang 65 Dan akhirnya banyak yang Minta dibikinin video Minta motornya direview segala macem Dan akhirnya gue dengan senang hati Untuk membuat sebuah konten review motor-motor orang Ya ken Gila Namanya juga motor customer Iya Numpang ya pak Berikut ya kita masuk ke bulan April Pasnya dimana gue mulai-mulai agak-agak berkurang konsistensi di Youtubenya Yaitu di episode 23 dan 24 Dalam satu bulan gue hanya upload 2 Itu parah Maaf ya Maaf ya Nah cuman di bulan April itu adalah sebuah titik balik Jadi jujur aja pada bulan Maret tuh gue mulai agak sedikit ngedrop Gue agak sedikit capek sendiri gitu Gila lo udah kerja cari duit Cari nafkah Macul Gue harus bicara depan kamera juga Harus main Youtube juga Jadi gue kayak agak-agak sedikit jenuh gitu ya Tapi di bulan April Gue menang lomba Johnny Sombong Sekali-kali sombong Kalau udah menang 10 juta sama hadiah GoPro 5 Itu lo bisa sombong Motivasi harus uang Itu merupakan titik balik gue untuk lebih serius lagi main Youtube Karena Youtube sudah mulai menghasilkan rupiah buat aku gitu ya Jadi gue mulai komitmen gitu Nah kita mulai masuk di bulan Mei Episode 28 sampai 33 Bulan dimana gue mulai memfokuskan diri gue Program gue untuk ngebahas motor-motor besar Seperti halnya Harley Davidson dan lain-lain gitu ya Jadi kalau teman-teman lihat di bulan Mei tuh Gue sering banget nge-review motor-motor Harley Yang khususnya custom Enggak juga sih Kadang Harley juga Tergantung adanya apa Jadi kita akan riding bareng kesana Untuk nonton film Jalan Keluar Cekidot Johnny Nggak ada air rumah gue Lagi berak Lagi berak Lagi berak Siang-siang berak Ini harus banget helmnya dipakai Lagi berin motor Remnya agak kurang-kurang Jadi kita harus menghargai Teman-teman kita puasa Gue akan cerita tentang Anjing air Mau beli ya Mau beli nawar Katanya motornya tawar 3.500.000 Motor tersebut adalah Taraaa Di bulan Juni Gue pertama kali nyobain Youtube versi vertikal Jadi begini nih Nonton Kayak begini Gimana ya Kayak nonton cutari Cutari sama Ariel Ingat nggak? Bulan Juni gue ganti motor Yamaha X-Max Gue bikin lah video Tentang X-Max Yang menuai Banyak sekali haters Sekarang gini Gue nge-review Perasaan gue Motor-motor gue Ya kan gue ngerasain Menurut gue tuh motor sampah Gue ngomong aja tuh motor sampah Tiba-tiba Gue dibully Kan aneh Motor ini tidak memenuhi Semua kriteria yang gue perlukan Gue kotak-katik nih motor Dengan berbagai macam Ragam posisi Gue nggak dapet Motor ini nggak enak Habis itu nggak lama Gue pake X-Max Nggak sampe 2 minggu Udah gue jual Udah gue buang Jauh-jauh ya kan Gue ganti Suzuki Brookman Yang belum gue bikinin videonya Udah laku Ya namanya juga kan McLaren McLaren keren Ada aja gitu Pake di jalan Ditawar orang Lepas Nggak usah pusing Namanya juga hobi Nggak usah hitung-hitungan Kita masuk di bulan Juli Jadi untuk pertama kalinya Motovlog Apan 65 itu Dibayar oleh sebuah brand gitu Ini sebuah experience baru Yang dimana gue pikir ya Gila ya Gue udah seneng main Youtube Menghibur teman-teman Ketemu teman-teman semua Terus gue dapet duit gitu Dan bulan Juli ini adalah Fase dimana gue Mulai diperhatikan oleh brand Memek lo Gue itu di bulan September Gue masuk ke sebuah pekerjaan Yang sifatnya agak-agak Berbahaya gitu Ya bisa dibilang kerja untuk pemerintah Tapi nggak pemerintah Pemerintah banget sih gitu Makanya di bulan September itu Gue sering mendapatkan akses Bertemu orang-orang tingkat atas gitu Mulai dari general Politikus Tikus Dan lain-lain gitu GASJOON 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 Pastikan terus program-program Mototlog Apung 65 Yang lucu dan keren Hanya di channel Youtube GASJOON 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 Ya kan Di bulan October Masih di masa-masa Resesi gitu ya Untuk Untuk mototlog apa gitu Gue cuma upload sekali juga Di bulan October Itu gue dapat undangan dari komunitas Untuk bikin vlog di acara yang mereka buat Lalu kita masuk ke fase bulan November Dimana di bulan tersebut Gue upload 2 episode Yaitu episode 42 dan 44 2 video itu yang sampai detik ini Menjadi video favorit gue sih sebenernya Jadi 2 episode itu menceritakan 2 motor Harley Davidson yang beda gitu ya Cuman gue kemas dengan konsep yang lebih matang gitu Dari mototlog 865 Baik dari karakter guanya di program tersebut Maupun Pengamasan, editing, cutting Music Sound effect dan lain-lain sebagainya Menurut gue 2 episode itu adalah 2 episode terbaik yang pernah gue lakukan Untuk berkarya di Youtube Ini anjing panas Oke Johnny kita GAS Lalu kita masuk di bulan ini Bulan yang segera berakhir Tahun yang segera berakhir Bulan Desember Karena bulan ini didaulat sebagai ulang tahun Motovlog 865 Gue putuskan untuk mengganti logo Motovlog 865 Dengan logo yang lebih keren Logonya itu Flying Wheels Jadi sebuah ban Yang dimana kanan kirinya itu ada sayap Yang itu memiliki arti Kalau lo naik motor Lo tuh bisa kemana aja Lo bisa ke darat, laut, dan udara Bahkan lo bisa Kalau lo mau ya Ke akhirat Kalau lo mau tuh bisa Lo ke buta ya Nggak usah lo rem Lo ke akhirat Insya Allah ya Dan di bulan Desember Gue juga baru beli motor baru Bukan motor besar sih Tapi motor metik Yang akan gue gunakan sehari-hari Jadi mungkin motor itu nantinya Akan menjadi tulang punggung gue Di 2019 Untuk mencari nafkah Nah gue bikin vlognya Perdana untuk tahun 2019 Nanti gue akan tayangkan Pada awal-awal Januari lah Insya Allah ya Kalau gue inget Kalau gue inget Dan itu tadi Semua cuplikan Baik dari Assalamualaikum Maupun dari Gas John Episode 1-44 Semoga di tahun 2018 ini Teman-teman Nggak tersinggung Dengan apa yang gue bicarakan Karena gue kadang Emang namanya juga manusia lah ya Kan suka ada-ada salah gitu ya Yang jelas Tahun 2018 ini Bersama lo semua Teman-teman subscriber Itu seru banget buat gue Karena gue mendapatkan Sebuah experience baru Pembelajaran baru Pengalaman baru Yaitu berinteraksi dengan Teman-teman yang ada di Youtube Jadi kalau teman-teman Mau komen Mau apa gitu ya Kita bisa ngobrol Gue pasti bales Dan makasih banget Buat teman-teman Di daerah yang Selalu DM gue Untuk mengingatkan Kalau gue ke Palembang Mampir bang Kalau gue ke Jogja Mampir bang Kalau ke Makassar Mampir bang Kalau ke ini Mampir bang Mampir bang Mampir bang Mampir bang Itu terima kasih banyak ya Tawarannya itu Itu membuat gue Sedikit terharu gitu Kadang kalau gue lagi Nggak upload Itu yang gue ingat ya Ajakan-ajakan kayak gitu Jadi bikin Nggak enak hati kan Johnny Dan target pribadi gue 2019 Khusususnya di Youtube Itu adalah Gue ingin menciptakan 50 episode video Di 2019 Artinya naik 6 episode Dari 2018 Ya lebih penting Namanya juga Target kan harus naik Kayak kan Walaupun mau naik 1 Mau naik 2 Mending naik gitu loh Dan gue punya target lain Adalah di akhir 2019 Kita ketemu lagi Tapi subscriber gue Udah 50 ribu Insya Allah Doain Makanya ya Tolong dibantu Di share nih video-video ini Supaya gue makin bisa Semangat dalam membuat Sebuah konten Yang bermanfaat Bagi gue sendiri Buat lo Belum tentu bermanfaat Dan akhir kata Terima kasih buat teman-teman semua Atas 2018 yang indah Sangat indah Sangat seru Dan sangat menyenangkan Terima kasih banyak waktunya Untuk kalian yang sudah nonton Sudah like Sudah subscribe Tanpa kalian Gue ini bukan siapa-siapa Dan seperti biasa Jangan pernah buang Sampah sembarangan Patuhi peraturan lalu lintas Dan sayangi keluarga kalian Johnny izin pamit Wabilahi taufi Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Gua Barakatuh GASJOON 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 GAS 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 Terima kasih telah menonton!